Apalagi mereka yang belum lulus sertifikasi guru Ini yang mereka harapkan Tadi mereka mau ikut PPG aja sulitnya bukan main Bahkan ada sampenya Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 10 yang saya hormati Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati Terima kasih atas paparannya Ada beberapa hal yang ingin kami soroti Dan juga mungkin nanti penjelasan lebih lanjut Kemudian juga ada beberapa yang harus diklarifikasi Terutama yang pertama itu adalah masalah Pendidikan profesi guru PPG Karena daerah pemilihan saya itu Tadi berkali-kali Pak Nenuk juga mengatakan Daerah 3T, daerah 3T Daerah-daerah yang memang secara Geografis sulit Kemudian juga infrastrukturnya sulit Kadang-kadang anak-anak mau ke sekolah itu Jangankan pakai kendaraan Jalan kaki saja bisa terpleset jatuh ke dalam lumpur Nah itu kondisi yang ada Nah terkait dengan program pendidikan profesi guru ini Ini yang menjadi keluhan utama para guru di daerah-daerah pedalaman Kesulitan mereka mengakses Bahkan juga untuk masuk ke dalam aplikasi Karena mereka harus mendaftar secara online Kemudian juga mengikuti beberapa hal Itu juga secara online Nah sehingga kadang-kadang mereka juga pesimis ya Padahal kalau kita lihat Kita kaji Semangat utama atau motor penggerak utama pendidikan Terutama daerah-daerah pedalaman itu adalah para guru ini Dengan semangat pengabdiannya yang tinggi Walaupun perhatian dari pemerintah Sangat memprihatinkan Apalagi di tingkat sekolah daerah Yang notabene mereka berada secara administrasi Berada di kabupaten ya Tinas pendidikan kabupaten Mereka hampir tidak pernah diperhatikan Pak Menteri Rumahnya sudah Banyak yang hampir roboh Kalaupun mereka bertahan di dalam rumah itu Ya karena mereka menyadari pengabdian mereka Tidak pernah ada pembangunan rumah guru selama ini Yang ditempatkan di daerah-daerah pedalaman Daerah terpencil Kemudian juga Tunjangan daerah terpencil hilang Ya alasannya karena status desa mereka naik Dari desa tertinggal menjadi desa yang berkembang Dan itu hampir di seluruh Kalimantan Barat Itu kasus di Kalimantan Barat Saya pernah ketemu Saya untuk itu saya ketemu dengan gubernur Kalimantan Barat Mempertanyakan ya Kenapa Tunjangan guru-guru di daerah terpencil dihapuskan Jawabannya Pak Adrianus Di Kalimantan Barat ini tidak ada lagi Desa tertinggal Itu jawabannya Bapak pernah Ke daerah-daerah ke desa-desa tertinggal enggak Atau daerah-daerah pedalaman Apakah Bapak Pernah mengunjungi Melihat Kondisi yang ada di sana Karena karakteristik desa di Kalimantan itu beda dengan di Jawa atau di kota-kota ya Di desa di Kalimantan itu Ada yang disebut dengan desa pusat pemerintahannya Desa pusat pengembangan Tapi ada belasan Dusun-dusun yang berjarak Paling dekat itu 3-4 jam Bahkan ada yang berhari-hari Dan disitu ada sekolah-sekolah Disitu ada para guru yang mengajar Yang selama ini mereka hidup apa adanya Apalagi bisa dibayangkan daerah-daerah seperti itu serba mahal ya Sulit dan serba mahal Bahan-bahan kebutuhan pokok Itu harus mereka beli dari Paling tidak di kota kecamatan Mereka berjalan kaki Atau pakai perahu Atau pakai speedboat Ini juga biayanya mahal ya Nah karena alasan Peningkatan status desa secara administrasi Dari desa tertinggal menjadi desa berkembang Itu lalu Tunjangan Guru-guru Saya ulangi Tunjangan daerah terpencil Guru-guru ini juga Ikut dihilangkan Dan ini sudah saya Suarakan berkali-kali Pak Menteri Dan mohon ini juga Ditindak lanjuti Dikoordinasikan Mungkin dengan para gubernur Para bupati Supaya Jangan Secara otomatis Guru-guru yang Mengajar di daerah-daerah terpencil ini Juga Mendampak Mendapat Dampak dari Peningkatan status desanya Tadi Sehingga mereka Kehilangan Tunjangan Khusus ini Padahal inilah yang diharapkan oleh mereka Apalagi mereka yang belum lulus Sertifikasi guru Ya Ini yang mereka harapkan Tadi mereka mau ikut PPG aja Sulitnya bukan main Ya Bahkan ada sampai Yang sudah putus asa Saya sudah Lebih dari lima kali Pak Adrianus Mendaftar Ingin ikut Ya Tapi karena kondisi kami Di sini Ini tidak bisa Dan saya Pensiun tinggal beberapa tahun lagi Yaudah pasrah lah Begitu dengan kondisi ini Itu yang mengenai Sertifikasi guru Jadi Untuk daerah-daerah tertentu Mohon ada Perlakuan khusus lah Khususnya di daerah Guru-guru yang ada Di daerah-daerah terpencil Ingat bahwa Mereka inilah Motor penggerak utama pendidikan Indonesia Di daerah-daerah terpencil Di daerah-daerah pedalaman Di daerah-daerah perbatasan Ya Yang memiliki semua keterbatasan Kemudian Berkaitan dengan tadi juga Apa yang disampaikan oleh Mas Rano Karno dan Pak Pak Andreas Ya memang Secara umum Memang Kurikulum merdeka Merdeka belajar ini Suatu Terobosan Di dunia pendidikan kita Yang patut kita apresiasi Dan kami Selalu Mendorong Stakeholders Pendidikan di daerah Untuk selalu Juga mengikuti Mempelajari Memperdalam Meningkatkan kompetensi Berkaitan dengan Kurikulum merdeka Merdeka belajar ini Ya Namun memang Karena ini Mungkin baru Ya Baru di jaman Mas Nadiem Program ini ada Dan ini harus terus Kalau mau Dinaikkan menjadi Program nasional Tentu ini perlu Ada Sosialisasi Bukan hanya Sosialisasi Tapi mungkin juga Dibarengi dengan Diklat-diklat Yang Intensif Untuk seluruh Kepentingan Ya Pendidikan di daerah Terutama Karena Di daerah ini yang Paling Paling penting Sebab mereka Ujung tombak Ya Kalau mereka tidak Paham dengan Apa itu Program-program ini Nah tentu Ini juga Seperti apapun Bagusnya Program ini Dirancang Di tingkat Kementerian Ini juga Tidak akan bisa Berjalan dengan Baik Manakala Para pelaksana Di lapangan ini Tidak paham Sepenuhnya Masalah ini Ya Nah hal yang Tadi diingatkan oleh Mas Rano Juga ini perlu Menjadi perhatian kita Ini sekarang kita Sedang in Dengan program ini Tapi Sebentar lagi Beberapa bulan lagi Mas Nadiem Akan Berganti Mudah-mudahan aja Mas Nadiem masih Jadi Menteri Pendidikan Ya Kita doakan Tapi kalau berganti Jangan-jangan Program Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka ini pun Juga Ditinggalkan Diganti lagi Ya Bikin program baru lagi Repot lagi kita Kan Nah mudah-mudahan Ini berkelanjutan Ya Saya pikir Ini kan Di Di Jajaran Birokrasi Di Para dirjen Direktur Sampai ke Eselon 3 Ini Wajib Perangkali Untuk mempertahankan ini Ya Wajib memberikan Masukan ke Menteri yang baru Bahwa Sudah sampai Dimana sih Aplikasi Dari Program ini Sehingga Tidak buru-buru Karena kebiasaan Di kita Ini kan Ganti menteri Ganti kebijakan Nah padahal Pendidikan ini Tidak bisa Seperti itu Tidak bisa Dijadikan Seperti Percobaan Atau Kurikulum Maksud saya itu Laboratorium Untuk Apa ya Coba-coba Nah ini Coba-coba Terus Ini kapan nanti Berhasilnya Kemajuan Pendidikan Kita Ya Mungkin Sementara Itu saja Pimpinan